Intro Sidang kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh Fajar Umbara kepada Yuyun Sukawati kembali digelar di pengadilan negeri Cerbon, Rabu Siang. Dalam sidang ini beragendakan keterangan saksi dengan menghadirkan wali nikah yang secara agama menikahkan Yuyun dengan Fajar Umbara pada tahun 2019 silam. Selain itu, dalam sidang ini juga dihadiri oleh teman dekat dari Yuyun yang memang berasal dari Pondok Pesantren Buntat. Tuh Bagus Ahmad Furkon atau yang biasa di Sapa Abah mengakui menikahkan keduanya. Namun usai menikah, justru dirinya kerap mendengarkan aduan perkara rumah tangga khususnya Yuyun yang sering curhat terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya berulang kali. Abah mengatakan dirinya mengutarakan kepada Yuyun jika sudah tidak cocok untuk meminta cerai secara agama. Saksi meminta sidang ini segera ada putusan sesuai hukum yang berlaku dan meminta Fajar bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Hal itu lantaran apapun bentuk kekerasan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah. Saya sih menginginkan ini sempat ada putusan. Sesuai dengan hukum yang ada saja seperti itu. Saya sih prihatin sebetulnya. Karena ini kan semuanya manusia ya, bukan binatang. Tapi saya tetap selaku tokoh agama barangkali menyarankan bahwa dendam itu tetap tidak baik. Ya, saya tahunya dari pengaduan Mbak Yuyun. Pengaduan. Suka mukul. Suka mukul. Mbak Yaya kan juga sebagai saksi ya. Karena saya kan sudah tidak punya orang tua. Jadi selalu setiap ada apa-apa curhatnya pasti ke santren buntet. Mbak Yaya, ke Mbak Iyir, sama ke Abah. Jadi segala sesuatu perilakunya Fajar yang sering. Yang memang sudah ketangkukul ya Mbak. Jadi berkali-kali berulang. Selalu saya curhat. Sementara itu diketahui proses perceraian antara Fajar Umbara dan Yuyun sudah disahkan di pengadilan agama yang sudah dilakukan pekan lalu.